Cara membuat rumus auto filter di Microsoft Excel Buat dulu logikanya, kita gunakan rumus search dengan fine text, cell G2. Buat absolute dengan menekan, tombol F4 pada keyboard, within text, area yang sesuai, dengan text yang ingin dicari, dan buat absolute, dan bagi dengan rumus itu sendiri, dan dikalikan dengan row tersebut. Buat absolute, jika rumus ini kita lihat, dengan menekan tombol F9, maka akan menghasilkan posisi row, yang sesuai dengan text yang dicari, dan jika tidak, akan menghasilkan nilai error, untuk menghilangkan nilai error, kita gunakan rumus if error. Dan nilai yang error pun akan hilang, sehingga kita bisa gunakan rumus small, untuk mengurutkan dari row yang terkecil, ke yang terbesar, dan K. Kita gunakan rumus row pertama. Lalu gunakan rumus indeks, dengan array, area yang ingin ditampilkan, yakni kolom ID. Karena pada logikanya, di row kita gunakan array, maka harus menekan tombol Ctrl Shift Enter. Hapus kunci kolom pada array indeks, dan kunci kolom pada kasmol, yang berguna, mempermudah saat melakukan copy paste. Lalu gunakan rumus if error, untuk menghilangkan nilai error. Dan silahkan lakukan copy paste, rumus yang sudah dibuat tadi. Tekan tombol Ctrl 1, untuk merubah format sel ke dead. Sekarang kita buat warna otomatis. Blok daerah yang ingin diwarnai. Ambil home. Conditional formatting. Ambil new rule. Use formula, pada format value. Gunakan logika. H5 sama dengan C3, di mana kunci pada row C3 dihapus. Lalu ambil format. Dan pilih warna fill yang diinginkan. Dan rumus auto filter, pada Excel pun telah selesai. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati